Polresta Bandar Lampung bakal menetapkan unsur pidana imbas kejadian lift maut di Sekolah Azhara Bandar Lampung. Keputusan tersebut diambil Polresta Bandar Lampung setelah mendapat hasil penyelidikan Lapforma Bespolri dan Akademisi Institut Teknologi Sumatra. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Polino Haryanto. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Bayu. Iya, terima kasih rekan, May. Benar bosannya kemarin tim Laboratorium Forensik Mabes Polri yang ada di Sumatra Selatan mendatangi Sekolah Azhara Lampung yang berada di Kota Bandar Lampung pasca terjadinya lift maut yang menewaskan sekitar tujuh orang korban dan duanya masih saat ini masih dengan kaitan kritis. perlu disampaikan bahwasannya, benar bahwasannya tim Mabes Polri datang untuk memeriksa, untuk mengidentifikasi lift yang menyebabkan terjadinya meninggalnya tujuh orang yang berada di Sekolah Azhara tersebut. kedatangan tim Mabes Polri, tim Laboratorium Forensik Mabes Polri ini dikomandui oleh Bapak AKBP Ari Hartawan bersama dengan tiga orang yang turut hadir dalam proses pengidentifikasian. Nah, dijelaskan oleh Kapolresa Bandar Lampung bahwasannya pihaknya sudah meminta bantuan kepada tim Mabes Polri untuk mengidentifikasi dan setelah itu akan dikaji dan akan diberi kesimpulankan untuk tersangka pada kasus lift maut tersebut. Namun saat ini proses penyelidikan pengumpulan identifikasi yang dilakukan oleh tim Laboratorium Forensik dan tim Forresta Bandar Lampung. Dijelaskan, Pak Mabes Polri Ino Haryanto, secepatnya pihaknya akan menetapkan tersangka pada kasus ataupun pada lift maut ini. Sehingga ketetapan hukum bagi tersangka dan pidenya segera diberikan oleh tersangka tersebut. Dan dijelaskan oleh Kapolresa Bandar Lampung juga pihaknya saat ini sudah memeriksa sekitar tujuh saksi pada musibah sekolah azara tersebut. Di antaranya Ketua Yayasan, kemudian ada Satpam atau Sekuriti dan beberapa karyawan lainnya. Begitu rekan May kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Bayu atas laporan Anda dan tribunar. Suartawan kami juga telah menghimpan wawancara dengan Kapolresa Bandar Lampung serta kasus bit fisika komputer bit lapforma BES Polri berita tayangannya untuk Anda. Ini tindak lanjut dari proses penyelidikan yang kami lakukan. Kemarin kami sudah melakukan olah TKP pada saat setelah ada kejadian penyelidikan. Nah ini merupakan bagian dari pengembangan. Kami sengaja meminta bantuan dari lapor Mabus Polri yang ada di Palembang untuk melakukan pengkajian yang terkait penyebab jatuhnya lip ini. Apa-apa saja nanti yang ditemukan tentunya ini sangat-sangat bermanfaat buat kami untuk menentukan proses penyelidikan untuk peningkatan ke sidik tentunya. Kita lakukan periksaan adalah yang pertama kita periksa di bawah ya di bawah itu adalah cabin lip-nya di para pengembangnya dari situ nanti kita temukan. Kemudian kita naik ke atas ke alat pengangkutnya. Di situ kita temukan memang ada alat penangkat dengan carbon sling dan ada buku macar peningkatnya. Itu saja untuk sementara ini. Bang tadi ada. Aku memang itu bisa digunakan untuk itu belum bisa kita tentukan ya tapi kalau menurut pengerola memang lip ini adalah lip untuk libaran. Mungkin memang tidak bisa digunakan untuk penyelidikan siap untuk passenger voice. Karena kalau passenger voice itu ada safety-nya. Dan ini memang saya lihat di JKP memang ini peruntukan hanya libaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!